Intro Halo, selamat pagi Selamat pagi Bu, bisa bicara dengan Pak Rudi Ini dari siapa ya? Dari Reza Bu Reza, asistennya Adi Betul Bu Ada apa ya Zah? Saya perlu bicara dengan Pak Rudi, ada masalah dengan Pak Adi Bu Ada masalah dengan Adi? Mas, Mas, Mas Rudi Ada telepon Dari siapa, Ir? Dari Reza, asistennya Adi Halo, Pak Rudi Ya, ada apa, Reza? Gini Pak, Pak Adi udah check out Pak, jam 6 pagi Kata resepsionis hotel Dia berangkat ke Jakarta Pak Astaga Kok bisa begitu? Memangnya kamu gak awasin dia? Saya awas sih Pak Cuma, tadi pagi saya ke kamarnya dia sudah gak ada Mordoh kamu Suruh ngawasin gitu aja gak bisa Apa dia bicara sesuatu sebelumnya sama kamu? Iya, dia marah Karena pertemuannya dengan Pak Bram selalu ditunda-tunda Dan dia curiga Katanya semuanya hanya rekayasa Jam berapa dia check out? Jam 6 pagi Pak Mungkin dia mengejar penerbangan yang pertama ke Jakarta Berarti dia sudah ada di Jakarta? Iya, kira-kira begitu Pak Dia pasti ketemu Aisyah Ya sudah Lalu urusan yang di Surabaya gimana Pak? Kamu urus aja sendiri Mas, ada apa mas? Gak khawatir Adi pulang ke Jakarta Sepertinya dia tahu rencana kita Mati kita Kita harus gimana dong mas? Mati kita sudah ada di Jakarta Mati kita sudah ada di Jakarta Kak Aisyah ada tugas dari kantor untuk keluar kota Jadi semalam dia harus pergi Loh kok, kita gak dikasih tau ya Iya, kalau Kak Aisyah pamit, kita kan bisa pesen oleh-oleh, iya gak? Kalau seolah-oleh, pasti Kak Aisyah ingat, pasti dibawain Tapi pulangnya kapan, Bu? Enggak lama, paling satu minggu Keluar kotanya kemana, Bu? Keluar kotanya ke Medan Medan, emangnya Medan itu jauh ya, Kak? Oh jauh, kalau naik bus aja, perjalanannya akan waktu tiga hari Nah kemungkinan besar Kak Aisyah disana lebih daripada satu minggu Kalau misalkan Kak Aisyah pergini lebih dari seminggu Berarti kita gak bisa lebaran sama-sama dong Kan bentar lagi lebaran Iya bener, gak enak ya, kalau gak ada Kak Aisyah, gak ada yang ngajarin kita bikin ketupat Nanti ibu aja, Min Dan Kak Aisyah pasti pulang nanti kalau lebaran Tapi Bu, Ibu jangan bohong ya Ingat tau Bu, bohong itu dosa Ibu kan selalu mengajar kita bahwa bohong itu dosa Iya Ibu gak bohong Ibu gak bohong Sekarang pertanyaannya udah cukup kan? Nah kalian juga udah tau kalau Kak Aisyah sekarang lagi dinas keluar kota Tadi Kak Aisyah lihat kalemar kalian masih berantakan Coba sekarang tempat tidurnya diberesin ya Yuk, yuk Kita beresin kamar ya Iya Dina Yati Dina Yati ajarin penutup limun yang terbaru Biar nanya nampak cantik ya Iya Gimana ya Bu? Sampai minggu depan anak-anak masih nanyain Aisyah juga Mudah-mudahan Aisyah sudah menikah dengan Teddy Jadi kita sudah tidak punya lagi rahasia Kita bisa ceritakan semua sama mereka Sebenarnya Saya kurang setuju kalau Aisyah menikah dengan Mas Teddy Kenapa? Karena Assalamualaikum Waalaikumsalam Bisa bicara dengan Ibu Aini? Ini saya sendiri Bu Aini Ini dengan siapa ya? Saya Irma kakaknya Adi Oh, Ibu Irma Ada apa ya? Begini Bu Kami dapat kabar dari orang kami di Surabaya Bahwa Adi pagi ini telah meninggalkan Surabaya dan pergi ke Jakarta Jadi kalau nanti Adi datang ke sana Saya harap Ibu mengarang cerita bahwa Aisyah telah pergi ke suatu tempat yang Ibu tidak tahu di mana Ibu paham? Ya, saya paham Ingat Bu Kalau Adi sampai tahu sebelum Aisyah menikah dengan Teddy Perjanjian kita batal Bu Baik Bu Sekarang Aisyah sudah meninggalkan Panti kan? Sudah Sudah Bu Kemana dia perginya? Pergi sama Teddy itu kan? Sementara ini dia tinggal di rumah Teddy Saya harap mereka segera keluar kota secepatnya Kalau tidak Adi pasti akan bisa menemukan mereka Tapi rumah Teddy Adi saya tidak tahu Bu Dan saya rasa cukup aman kok kalau mereka menikah di sana? Belum Itu belum cukup bagi kami Bu Karena Adi pasti akan bisa menemukan mereka Jadi saya harap Ibu mendorong Teddy Agar segera menikahi Aisyah dalam satu atau dua hari ini Agar semua masalah menjadi clear Kalau tidak permasalahan ini akan semakin rumit Dan ini akan merugikan Panti tempat yang Ibu tinggali Ya saya paham Saya paham Bu Baik Baik Assalamualaikum Katanya Adi sudah ada di Jakarta Dan ada kemungkinan dia sedang menuju ke sini Ayo lah Ma Tolong Kamu cuma minta maaf sama Ibu Apa susahnya sih minta maaf? Ya? Kenapa harus saya yang minta maaf? Memangnya saya yang salah? Memang Ibu yang pengen pergi dari sini? Bukan salah kamu gimana? Kamu yang mengeluarkan Ibu dari rumah sakit Padahal waktu itu Ibu masih sakit Itu yang membuat Ibu tersinggung Ma Ibu Mama sudah sembuh kok Dia hanya belakang sakit saja supaya kita alam Lagian ngapain kita buang-buang duit dengan percuang begitu? Kan lebih baik saya suruh dia keluar dari situ Apa dokter juga bilang dia sudah sembuh? Enggak kan? Mas Mas tau gak Yang namanya dokter itu memang gak pingin pasiennya cepet-cepet pulang dari rumah sakit Supaya rumah sakit dapat duit terus Marah kamu Isya Bilang saja kalau kamu sudah gak suka sama Ibu Terserah Mas mau menilai saya gimana? Tapi yang jelas Ibu itu memang bawah Ngeselin Dia Ibu saya Berarti juga orang tua kamu Kamu gak pantas dong bicara seperti itu Udah deh Mas Gak usah banyak ngomong Sekarang Mas bilang aja Mas itu Lebih memilih saya tinggal disini atau Ibu Kalau memang Mas memilih Ibu Saya akan pergi dari rumah ini Isya Ingat Ibu adalah orang yang berjasa Yang telah melahirkan saya dan membesarkan saya Sehingga saya menjadi seperti ini Jadi kalau kamu menyuruh saya Untuk membeli diantara kamu dan Ibu Pasti saya akan memilih Ibu Baik Kalau memang masih ngilih Ibu Saya akan pergi dari sini Bersik Astagfirullahaladzim Eh Aisyah Kamu itu jadi perempuan harus bisa ngerawat rumah dengan baik Supaya suami peta di rumah Nah Mama mau kamu itu bisa mengurus rumah dengan baik Supaya Teddy kerjanya tenang Tahu kamu Yang kamu perlu camkan Teddy itu mencari istri bukan hanya untuk dia Tapi juga untuk membantu Mama Supaya Mama ada yang mengurus Faham kamu Eh ini nih nih Mas Kota nih Nih Tuh 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 Kamu gimana sih Bapak segini aja kamu bapak Cus Jangan mentang-mentang kamu karyawan supermarket ya Kamu kan dari kecil udah biasa hidup susah Udah biasa disuruh-suruh Masa apa segini aja kamu gak becus Eh sah Nanti kamu gak usah kerja aja Kalau perlu kamu sekalian berhenti Biar nanti saya akan lapar ke bagian personal ya Kenapa saya harus berhenti pekerja? Lagi yang aku ngapain sih mesti kerja? Perempuan itu urusannya di rumah Murus anak Apalagi nanti punya anak Repot sekali Nah mulai besok Kamu berhenti kerja Mencari uang Urusannya laki-laki Betul sah Lagian kan keluarga Adi Menginginkan kamu menghilang dari kota ini Kalau kamu masih kerja Mereka bisa tahu Dan kalau mereka tahu Bahaya sah Perjanjian itu bisa batal Penghasilan tadi kan cukup besar Untuk menghidupi kamu Asal kamu jangan boros aja Tapi walaupun bagaimana Urusan rumah tangga kamu Mama yang akan mengatur Ya kan Ted? Iya ma Dengar itu Es ya Dan nanti siang Saya akan minta izin dari kantor Untuk menemui seorang penghulu Yang akan menikahkan kita Sekarang saya akan sarapan untuk Teddy Teddy mau berangkat kerja Mas Teddy bukannya puasa Teddy tuh tidak pernah puasa Kalau puasa mahnya kamu Iya nih Semenjak saya jadi manajer Saya punya penyakit mah Mas tadi bilang Mas tadi selalu puasa Ala itu kan hanya pura-pura saja Supaya jangan malu sama orang Ya sudah kamu Mas ternyata ya Sana kamu bikin sarapan Cepetan Tapi sebelum itu Kamu bereskan dulu yang kotor-kotor Ya Cepet Aduh Gimana mas ini Kamu gimana sih Pakai dasi Kok miring-miring begini sih Nah begitu Pakai dasi Gak bisa-bisa Eh Esa Cepetan dong nih Udah keruyukan nih Udah habar Lama Amas sih Lelek Kamu Adoh ma Cepetan dikawinin Kan biar tadi ada yang masangin Masangin apa Ya Masangin dasi Emang masangin apa Eh Kamu nih agak aja Meres Mas 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 Eh Mau kemana kamu Meloyor aja kayak kereta api Saya harus kembali ke dapur bu Banyak barang yang harus saya rapikan Enggak 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 Kamu harus menemani Teddy sarapan Ayo duduk Saya sedang puasa bu Rasa-rasanya kok gak pantas Kalau saya harus menemani orang makan Kamu mau puasa atau tidak Itu urusan kamu Tapi Teddy ini calon suami kamu Yang harus kamu layani Waktu pada waktu makan Ayo duduk Ayo duduk Nah gitu dong ya Bagus bener lipatannya bakati Kalian sudah mengerti cara melipat Selimut yang Nenek ajarin Eh Nenek mau kasih hadiah sama kalian Hadiahnya apa Nek Kalian maunya apa Kami mau ceritain Cerita Iya deh Sini kumpul sama Nenek Sini duduk Sama Nenek sini Ayo Sini ya Nanti Nenek ceritain ya Tapi Nenek mau cerita apa Nenek mau cerita mengenai putri salju Putri salju Asik Disamping itu nanti sore juga Nenek akan berikan kalian Makanan yang enak-enak Asik Sekarang Nenek akan bercerita ya Begini ceritanya Pada zaman dahulu kalah Hiduplah putri seorang raja Yang cantik sekali Is Saya minta maaf sama kamu Tapi tolong jangan kamu ambil hati Saya ingin keluarga kita ini untuk kembali Saya gak akan bisa tinggal bersama ibu lagi mas Ibu itu terlalu bawel dan suka mencampuri urusan saya Kalau memang mas masih menginginkan ibu balik lagi kesini Biarkan aja saya pergi jangan dihalangi Tuh saya masih punya orang tua dan saya bisa kembali lagi kesana Jangan mentang-mentang Mas mengawini saya terus Mas bisa seenaknya saja mau mentak-mentak saya Tidak mas Saya juga punya orang kedulis Asal masing tau aja Kalau saya sudah keluar dari sini Saya gak akan pernah mau balik lagi kesini Saya juga buat anak-anak Vila Akbar Vila Sekitanya cepat turun nak Cepat Lari-lari Ada apa mak Kita akan pergi dari rumah sini Kita akan pergi ke rumah em Karena kalau kita disini Sudah diusir sama papa kamu Kamu jangan ngomong sembarangan Is Saya tidak mengusir kamu Apalagi mengusir anak-anak Yang saya inginkan cuma Kamu minta maaf sama ibu Supaya ibu mau kembali kesini Cuma itu aja kok Saya rasa Jurang pemisah diantara kita sudah semakin jauh mas Dan saya pikir Itu sudah susah sekali untuk dijembatani Hayo anak Baik Kalau itu sudah menjadi tekat kamu Tapi tolong ya Jangan bawa pergi anak-anak Mereka anak-anak saya juga Dan mereka lebih membutuhkan ibu Daripada mas Oh iya Vila Akbar Kalian pilih siapa Pilih ikut mama Atau ikut papa Udah 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 Bisa pilih-pilih Pak Ania semua ikut mana Ya Ayo Ayo kita pergi Isya Isya Tunggu Kamu tidak bisa pergi begitu saja Kemarin kenapa dia sampai tahu Kalau kita menurut dia ke Surabaya Untuk menjauhi Aisyah Pasti diantara kita Ada yang membocorkan ya kan Tidak mungkin salah satu diantara kita Membocorkan rahasia ini mas Jangan-jangan Si Susi Mbak Siska Susi tidak akan mungkin membocorkan rahasia ini Karena ini semua demi kepentingan dia Bisa aja kan Siapa tahu dia gak tahan terus dia ngomong ke sana Ya kan Mir Tolong mandi Susi sekarang ke sini Iya mas Tidak Tidak Kau boleh tidur dengan kaki-kaki ini Assalamualaikum Assalamualaikum Siapa yang Assalamualaikum Gak tahu Waalaikumsalam Tapi Sepertinya Suaranya Assalamualaikum Nah Adi Silahkan masuk Katanya Nah Adi pergi ke Surabaya Iya Bu Tapi perasaan saya disana Tiba-tiba tidak enak Jadi saya langsung kembali ke sini Perasaan gak enak gimana Saya merasa Kepergian saya ke Surabaya Tujuannya untuk Dipisahkan dari Aisyah Bu Nah Adi jangan punya perasaan seperti itu Saya maunya Tidak punya perasaan itu Bu Tapi perasaan itu tiba-tiba saja muncul Aisyahnya ada Bu Aisyah gak ada Kemana Bu Sebelum Nah Adi ke Surabaya Nah Adi kan pesan sama Aisyah Katanya Dia harus cari tahu tentang keluarganya Iya iya Kemarin dia dapat berita Katanya Ada saudaranya di Di mana Yung Di Di Cirebon Oh iya Di Cirebon Dia langsung pergi kesana Dengan siapa Bu Sendiri Sendiri Iya dia Keperasaan saya Gak percaya ya Harusnya kalau Aisyah punya berita penting Dia langsung ngabari saya Ini kau malangka Dia tidak mau mengganggu konsentrasi Nah Adi Makanya dia terus pergi sendiri ke Cirebon Dia pergi Kemarin sore Di Kemarin sore Tadi malam saya telepon Mbak Yuni Kata Mbak Yuni dia belum pulang kerja Itu kan karena Karena saya gak tahu Jangan sampai ketinggalan update terbaru Dari MVP Entertainment ID Dengan subscribe Atau klik tanda lonceng Di bagian kanan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya